Intro Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola Nah, kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari timnas Indonesia So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Intro Bocoran Naturalisasi Grade A buat timnas Jairo Ridewald Eric Tohir mengakui pihaknya saat sudah menjalin komunikasi dengan pemain keturunan baru Pemain ini bahkan disebut masuk kategori Grade A Saat ini Eric masih merahasiakan nama dari pemain keturunan Grade A tersebut Padahal ada isu yang beredar jika back crystal place Jairo Ridewald yang akan menyandang status WNI Eric hanya menyatakan pemain ini bisa memberikan pengaruh besar Eric juga mengungkapkan proses naturalisasi untuk Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun Tuntas Maret 2024 Mereka diproyeksikan mempilih timnas Indonesia untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam PSSI berharap proses naturalisasi Ragnar dan Tom berjalan lancar Karena keduanya dianggap bisa membawa hal-hal positif juga bagi pasukan Garuda kedepannya Memang belum ada kepastian soal pemain keturunan Grade A tersebut Ridewald belakangan dikaitkan dengan timnas dan saat ini membela Crystal Police Ridewald muncul seiring bocoran yang diberikan mantan anggota Komite Eksekutif PSSI Hasani Abdul Ghani Sebenarnya ini bukanlah isu baru, melainkan sudah lama Namun di masa lalu Ridewald belum jelas garis keturunan Indonesianya Tapi menurut Hasani sudah ada orang yang mengkonfirmasi Ridewald memiliki garis keturunan Indonesia Terima kasih telah menonton!